. Kasus Subang Jalan di tempat tersangka takunjem muncul, polisi tidak percaya diri, apa sebenarnya yang terjadi? Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Hampir 6 bulan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang bergulir. Namun tersangka kasus Subang ini belum juga diungkap oleh Polda Jawa Barat. Memang sempat dirilis sketsa tersangka, tetapi kurang jelas karena tampak belakang. Ini pun agaknya tidak membantu. Hingga kini tersangka takunjem diungkap. Ada apa dengan kasus Subang ini? Betulkah polisi tidak percaya diri, sehingga belum bisa mengungkapkan tersangka sebenarnya pembunuh ibu dan anak di Subang? Atau ada sesuatu di balik kasus tersebut sehingga takunjem selesai? Seperti diberitakan, pada tanggal 18 September 2021, Karo Penmas Divisi Gumas Polri Brigjen Paul Rusdi Hartono menerangkan bahwa kasus Subang tersebut telah diambil alih Bares Trim Polri. Hal itu terkait dengan turun tangannya Direktorat Tindak Pidana Umum, DT Pidum, Bares Trim Polri untuk membantu pengungkapan kasus Subang tersebut. Menurut Rusdi Hartono, polisi masih bekerja secara teliti untuk menemukan bukti secara ilmiah. Polisi juga tengah mengumpulkan cukup bukti sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ini masalah yang kompleks. Untuk memunculkan tersangkanya harus melalui proses yang panjang, ujar Rusdi Hartono. Saat itu, ia juga berjanji akan menjelaskan perkembangan kasus Subang kepada publik secara detail jika penyidik telah menemukan tersangka. Sehari sebelumnya, Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengungkapkan bahwa kasus tersebut merupakan pembunuhan berencana. Hal itu sesuai dengan analisa dan pemeriksaan terhadap para saksi. Seolah ingin menjawab keraguan masyarakat terhadap keseriusan pihak kepolisian dalam mengungkap tersangka kasus Subang, Kapolda Jabar Irjen Suntana menegaskan pihaknya sangat serius menangani kasus Subang ini. Ia menyatakan akan mengumumkan pelakunya pada awal tahun 2022. Kabar terakhir, Kumas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tongko mengatakan, bahwa kepolisan hingga saat ini masih terus menyelidiki kasus Subang tersebut. Terima kasih telah menonton!